Pelaku ditangkap di lapangan Seh Yusuf, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan terpaksa ditembak karena berusaha melawan petugas saat akan ditangkap. Pelaku telah lama masuk dalam daftar pencarian orang lantaran telah memiliki 4 laporan penculikan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Dalam menjalankan aksinya, pelaku dikenal sadis dengan cara menculik lalu memperkosa korban. Usai memperkosa, korban lalu dibuang di pinggir jalan dan ditinggalkan. Selain itu, barang berharga milik korban berupa anti dan jam tangan dijual pelaku. Kini pelaku terancam pidana 15 tahun penjara. Berhasil kita amankan salah satu target operasi atas tamasuk karnalas alias mile, di mana yang bersangkutan terdapat kurang lebih ada 5 laporan polisi, 4 diantaranya adalah penculikan terhadap anak di bawah umur yang kemudian diambil barang-barang berharganya. Salah satu target operasi kita dalam operasi Sikat Libu 2019 ini. Kalau untuk pasal yang disangkutan yang mana? Sementara kita gunakan untuk pasal 365 tentang penculian kekerasan, kemudian juga nanti kita gunakan tentang perlindungan anak. selamat menikmati.